KKB Agianus Kokaya sekarat ingin menyerah panglima OPM yang paling diketakuti akhirnya kembali ke NKRI. Sudah saya bilang bahwa perjuangan KKB sekarang itu semata-mata karena ambisi kekuasaan, nafsu memburu kekuasaan. Belum juga apa-apa mereka sudah bersilisih paham dan saling tembak. Bahkan bukan hanya itu, rumah-rumah warga sipil pun jadi korban dibakar sama mereka. Nah ini, kenapa negara terkesan memanjakan mereka dengan masalah HAM? Kenapa? Sementara mereka sendiri dalam diri mereka itu tidak ada kemanusiaan gitu. Dengan Bapak menyerahkan ini, saya tidak hanya sekedar menerima senjata saja, tetapi saya menerima mati dan minyak. Kami pasukan punya mental perang. Mereka memiliki nyali yang bagus untuk bisa lawan pasukan musuh sekalipun banyak. Kami percaya itu. Oleh karena itu hendikan, Anda menipulkan warganya korban anggota-anggota TNI itu dengan pemifikasi bahkan tidak ada yang korban. Sahabat bagi-bagi, tampaknya pergerakan KKB sekarang ini akan segera menyerah. Karena semua rakyat Papua melantangkan MKRI untuk kedamaian. Panglima TNI yang terus memojokkan Panglima KKB, akhirnya menyerahkan diri untuk tidak terus mengacaukan kedaulatan. Musuh yang terus membela KKB, yang sangat tengil dan tidak tahu malu menjadi malu. Karena KKB pada akhirnya akan menyerahkan semua kekuatannya. Bak tak punya kaca, mereka terus memprotes ham di Papua. Padahal hidup mereka tidak sejahtera karena keresahan mereka sendiri dan haus kekuasaan. Hal tersebut dibuktikan dengan protesnya para warga Papua terhadap kerusuhan yang terjadi karena ulah KKB ini. Nah, lalu apakah sekarang sudah damai di Papua? Apakah perlawanan Egyanus Kayoga di ujung tanduk dan menyerah karena TNI di Indonesia? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, perlawanan Egyanus Kayoga di ujung tanduk. Setelah mantan Panglima OPM serahkan senjata ke TNI, mantan Panglima KKB yang bernama Lambert Pekikir menyerahkan 6 pocok senjata pada pihak TNI. Penyerahan 6 pocok senjata ke TNI tersebut seiring dengan peringatan kembalinya tanah Papua ke NKRI pada 1 Mei. Dengan demikian, perlawanan Egyanus Kayoga di ujung tanduk setelah mantan Panglima OPM serahkan senjata ke TNI. Dan terdapat juga perlawanan dari rakyat Papua terhadap gerakan KKB. Penyerahan 6 pocok senjata oleh Lambert Pekikir yang merupakan mantan Panglima tinggi. Organisasi Papua Merdeka ini diterima langsung oleh Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang merupakan Pangdam 17 Cenderawasih di Distrik Waris Kabupaten Kerom. Dalam penyerahan senjata tersebut juga merupakan bentuk perdamaian di tanah Papua di mana mantan Panglima OPM mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengutamakan perdamaian dengan berdialog dan bukan memakai kekerasan bersenjata. Sedangkan Pangdam Cenderawasih mengapresiasi penyerahan senjata dari mantan Panglima OPM tersebut sembari meresmikan Tugu Pancasila di Distrik Waris yang dulu merupakan markas OPM. Sahabat bagi-bagi penyerahan 6 pocok senjata ini juga diikuti dengan penyerahan sejumlah amunisinya. Majen TNI Mustafa Saleh mengatakan pihaknya memberi apresiasi keberapang 5 OPM Lambert Pekikir yang sudah bersedia menyerahkan senjata. Hal ini merupakan tindakan yang menjadi bukti dalam terciptanya kedamaian di tanah Papua. Hari ini tidak hanya menerima senjata namun juga menerima ketulusan hati dan nilai kebaikan Lambert Pekikir selaku Panglima OPM. Dalam kesempatan itu Lambert juga mengatakan bahwa dirinya mengajak seluruh pejuang Papua merdeka untuk bersama-sama mengutamakan perdamaian. Karena di dalam perdamaian ada pembangunan yang indah dan Panglima OPM tersebut meminta kepada seluruh pihak khususnya pejuang Papua merdeka untuk mengutamakan dialog bukan kekerasan bersenjata. Aksi kekerasan dari KKB Papua juga mendapatkan perlawanan dari masyarakat di mana warga Intan Jaya melakukan perlawanan pada KKB Papua. Dengan adanya perlawanan dari warga Intan Jaya tentunya hal ini merupakan dukungan yang sangat besar bagi TNI dalam menumpas KKB Papua. Dari kabar yang beredar perlawanan warga Intan Jaya terhadap KKB Papua karena selalu dijadikan tameng hingga beberapa warga menjadi korban. Dalam memberikan perlawanannya warga Intan Jaya juga bawa busur dan panah untuk usir KKB Papua. Sahabat bagi-bagi perlawanan dari warga Intan Jaya tersebut akibat aksi dari KKB Papua yang melakukan penyerangan dua hari berturut-turut di wilayah mereka. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat warga Intan Jaya Papua Tengah yang sedang berkumpul serta mempersenjatai diri mereka dengan busur panah dan parang. Kolonel Hermantar Yaman selaku Kapendam 17 Cendrawasih menjelaskan bahwa warga setempat telah muak dengan perilaku KKB Papua yang sering membuat kerasahan. KKB sendiri dalam dua hari belakangan telah melakukan penyerangan terhadap TNI Polri di Kampung Sambili dan Kampung Bilo. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian apakah KKB yang tengil ini akan menyerah setelah digeruduk Indonesia? Ingat, negara ini tidak akan goyah karena jika semua rakyat Indonesia menyatukan kekuatannya demi tanah air tercinta. Jangan sampai KKB yang sedang bersembunyi di tempat lain menggempur balik Indonesia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!